Pemerintah berencana akan membatasi pembelian harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite menggunakan aplikasi MyPertamina Nah, wacana pembelakuan tersebut saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo Sehingga jika konsumen memaksa ingin membeli Pertalite tanpa aplikasi MyPertamina dan belum terdaftar, maka nozzle atau selang pengisian bensin tidak bisa digunakan Di kutub dari motorplusonline.com, sobat ribu jual beli, jika ingin membeli bensin jenis Pertalite, sekarang harus mengikuti aturannya Selain wajah mengunduh dan menggunakan aplikasi MyPertamina, plat nomor kendaraan juga harus sudah terdaftar Sehingga jika sudah terdaftar, maka bisa langsung melakukan pembelian BBM jenis Pertalite tersebut Jika pemaksa membeli Pertalite tanpa aplikasi MyPertamina dan belum terdaftar, maka nozzle atau selang pengisian bensin tidak bisa digunakan Selain itu, aturan ini juga masih menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo Pemerintah juga sedang merevisi peraturan Presiden atau Perpres 0191-2014 tentang penyediaan pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina, Nika Widjawati, bahwa pembelian Pertalite dan suar nantinya hanya bisa dilakukan menggunakan aplikasi MyPertamina Peraturan ini mengacu pada kebijakan pemerintah beberapa waktu lalu yang mewacanakan pembatasan pembelian BBM khusus penugasan atau JPKP Pertalite Nah terpantau saat ini harga BBM jenis Pertalite tidak mengalami kenaikan harga, masih ditetapkan sebesar Rp7.650 per liter Demi jari informasi kali ini, nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jobeli Official Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!